Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah dulur-dulur selamat berjumpa kembali Kini kami sekarang sedang berada di Odaiba Taman Odaiba Yaitu yang biasa disebut juga Odaiba Seaside Park Ini tidak jauh dari pusat kota Tokyo, Jepang Dan di kejauhan kita bisa melihat jembatan yang terkenal Yang biasanya disebut dengan Rainbow Bridge Atau jembatan pelangi, jembatan rainbow Ini kalau malam bukan main indahnya Katanya banyak lampu-lampu ya Tapi karena sore kita cukup memandang fisiknya saja tanpa lampu-lampu Jembatan rainbow ini yang menghubungkan antara kota Tokyo Langsung ke Odaiba Island ini Jadi panjangnya lebih kurang 800 meter 798 meter Jadi tidak begitu panjang Dan dia ini dua level ya, dua tingkat Jadi yang di atas itu jembatan untuk mobil Dan yang di bawah itu adalah untuk kereta api Mari dulur-dulur ikutin kami menjelajahi Odaiba Park Seaside Park ini Dari paman pantai ini kita bisa memandang Itu gedung TV yang tinggi pemancar TV dari Fuji TV Dan di sebelahnya itu terlihat patung Liberty replica Ya replica dari patung Liberty yang ada di Amerika Kalau hanya kalau di Amerika sana Patungnya lebih kurang tingginya hampir 100 meter Tapi kalau di sini ya sekitar 15 atau 10 meter Ya tidak lebih tinggi Selain kita memandang patung Liberty Dan gedung TV tadi dari taman pantai Odaiba ini Kita juga bisa melihat pemandangan Yaitu berupa jembatan rainbow Yang putih itu dari kejauhan Ya pada suri hari ini Juga di sini banyak pengunjung-pengunjung juga Yang menikmati keindahan alam Ya jadi memandang Tokyo di seberang sana Pusat kota Tokyo Dan bahkan ada pengunjung yang melukis Melukis pemandangan yang cukup indah di suri hari ini Ya dia menumpahkan Pantasinya ke dalam kampas lukisannya Ya Terima kasih telah menikmati Tidak Tidak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton